Kekuatan Dewa Yang Sangat Mendominasi Feng Wuchen diam-diam terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan ilahi yang dapat menghilangkan riak energi yang mengerikan. Bahkan Feng Wuchen belum pernah melihat kekuatan ilahi seperti itu sebelumnya. Kekuatan yang mengerikan, lalu lenyap begitu saja. Kekuatan macam apa ini? Qiyu Tian terkejut. Apakah perbedaan antara dewa kuno bergelar hitam dan seorang tirk begitu menakutkan? Yan Hu bertanya dengan takut. Wajahnya sangat pucat. Jian Chou tercengang. Ini bukan transfer. Dia menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk menghancurkannya. Itu menghilang dalam sekejap. Mungkinkah ini kemampuan seorang tirk? Santong tidak percaya. Bai Li Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Inilah kekuatan ilahinya. Kekuatan dewa kuno yang sangat kuat yang dapat menghancurkan semua serangan. Ia dapat menyerang dalam sekejap, tetapi ada batas waktu. Ia tidak dapat menggunakannya terus-menerus. Namun, tidak banyak orang yang tahu interval pastinya, kata dewa kuno bergelar pertarungan jiwa dengan sungguh-sungguh. Menghancurkan semua serangan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Tuan Muda di Tian. Tirai Malam, Dewa Kuno. Kau punya nyali. Beraninya kau menyerang Tuan Muda. Guying menatap tirai malam dengan tajam. Bibirnya melengkung menyeringai. Penjaga Guying, lebih baik kau tutup mulutmu. Aku benci suaramu. Aku makin benci suaramu, kata Night Churtain Dingin. Dia menatap Guying dengan tatapan mengerikan. Guying berkeringat dingin. Ia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh monster yang menakutkan. Malam, kau tidak perlu menguji kekuatanku. Gunakan saja kekuatanmu sepenuhnya. Aku hanya akan menggunakan kekuatan dewa kuno bergelar berwarna hitam untuk melawanmu, kata Tuan Muda di Tian sambil tersenyum saat kekuatan suci yang mengerikan di tubuhnya dilepaskan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi menyapu dengan aura seperti tsunami. Itu adalah aura yang dapat menghancurkan segalanya. Aura mengerikan itu berhenti di puncak dewa kuno bergelar hitam. Melihat Tuan Muda di Tian, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak sederhana. Setelah melahap garis keturunan dewa naga, kekuatan ilahinya luar biasa. Dia dapat menekan lawannya. Di antara dewa kuno bergelar hitam di wilayah Pangu, aku belum pernah mendengar dia kalah dari siapapun. Aku hanya pernah mendengar dia menang, kata dewa kuno bergelar pejuang jiwa. Orang ini sungguh menakutkan. Saya tidak bisa bernapas. Dia sangat kuat. Dengan kultivasi kami, kami bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Semua orang yang hadir terintimidasi oleh kekuatan mengerikan Tuan Muda di Tian. Dia pantas disebut sebagai jenius teratas alam Pangu. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Yemu berpikir dalam hati, wajahnya sangat serius. Tuan Muda di Tian melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang besar di dunia abadi kuno. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Kau tidak perlu khawatir dunia abadi kuno akan hancur karena kekuatanmu. Tuan Muda di Tian berkata dengan tenang. Ia berencana memanfaatkan malam untuk mengonsolidasikan alam kaisar abadi miliknya. Sepertinya aku telah memanfaatkannya. Yemu sedikit mengernyit. Semua orang di lapangan Pangu tahu betapa kuatnya Tuan Muda di Tian, jadi Yemu tidak berani meremehkannya. Night menatap cincin dewa kuno berwarna hitam di tangan Feng Wu Chen dan berpikir dalam hati, ini adalah aura yang sangat kuno. Dia pasti baru saja bangun. Sepertinya dia masih butuh waktu. Berdengung-berdengung. Memikirkan hal ini, Yemu mulai melepaskan kekuatan yang mengerikan. Lebih jauh lagi, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Pilar cahaya biru cemerlang melesat ke awan. Aura yang tak tertandingi dan kekuatan penghancur meletus seperti ledakan purba. Gelombang Ki menyapu dengan keras, menyebabkan ruang bergetar hebat. Pesona yang dipasang Tuan Muda di Tian juga bergetar hebat. Kekuatan tempurnya yang mengerikan melonjak tajam, dan dia telah mencapai tingkat dewa kuno bergelar puncak. Tingkat kekuatan itu membuat Jian Chou dan yang lainnya ketakutan hingga menjadi vegetatif. Apakah ini kekuatan malam? Dia telah mencapai level dewa kuno bergelar puncak. Gu Ying sangat ketakutan. Tidak heran dia ketakutan setengah mati oleh tatapan night. Malam juga sangat kuat, kata Feng Wu Chen dengan tenang. 59 Gudang Buku Dou Hun berkata dengan sungguh-sungguh, di antara para ahli yang telah kukumpulkan, kakak night adalah yang terkuat. Dia pasti akan menerobos ke alam kaisar abadi dalam waktu seratus tahun. Apakah para ahli yang kalian kumpulkan ada hubungannya dengan kaisar roh pedang? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah pengikut guruku. Mereka telah diajari oleh guruku sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dou Hun mengangguk sedikit. Ledakan. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, tatapan tajam night menyapu ke arah Tuan Muda di Tian. Dia perlahan melangkah maju, dan terdengar ledakan yang memekatkan telinga. Night langsung muncul di depan Tuan Muda di Tian. Tinju night, yang bersinar dengan cahaya biru terang, menghantam Tuan Muda di Tian dengan ganas. Serangan itu ganas dan mendominasi, dan udara langsung terpencar. Seolah-olah seluruh dunia sedang digerakkan, dan itu membuat orang merasa tidak berdaya. Itu hanya sebuah serangan, dan memiliki daya tangkal yang sangat mengerikan. Feng Wu Chen sangat terkejut. Menghadapi serangan ganas night, ekspresi Tuan Muda di Tian tidak berubah. Pada saat yang sama, dia tidak mau kalah dan membalas dengan pukulan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kedua tinju itu beradu dengan keras, dan terjadilah ledakan yang memekatkan telinga. Kekuatan benturan yang mengerikan itu membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Kekuatan penghancur yang mengerikan sekali lagi mengejutkan Dragon Soul dan yang lainnya. Kekuatanku telah ditekan. Night mengerutkan kening saat dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang diajari oleh kaisar jiwa pedang. Kekuatannya memang sangat kuat. Tuan Muda di Tian tersenyum. Kekuatan ilahi Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Anda telah melahap kekuatan lain. Night mengerutkan kening lagi dan segera melancarkan serangan ganas. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan sengit terjadi. Keduanya bergerak sangat cepat, dan tidak ada yang bisa melihat mereka. Mereka hanya bisa mendengar ledakan yang memekakkan telinga dan kekuatan yang tak terbayangkan. Swiss 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 Setelah pertarungan jarak dekat yang intens, Tuan Muda di Tian langsung menyerah-menyerang setelah semenit. Mengandalkan kecepatannya yang mengagumkan, sosoknya melesat dengan kecepatan yang mengerikan dan menghindari semua serangan Night. Kekuatan dan kecepatannya tidak kalah dariku. Reaksinya sangat cepat, dan dia menghindari semua seranganku. Dia hanya mempermainkanku. Hati Night terbakar amarah, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Ayah. Night menghentikan serangannya dan mengatupkan kedua tangannya. Matanya berkilat kejam saat dia berteriak. Teknik pangu. Suanki yang menantang surga. Aliran udara yang mengerikan dan hampir transparan langsung meletus. Ini adalah Suanki yang menentang surga. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah saat dia segera mundur. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Night curtain tiba-tiba muncul di belakang Tuan Muda di Tian dan menghantamkan telapak tangannya ke udara. Arus udara putih yang mengerikan pun meledak. Huff. Tuan Muda di Tian mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Saat telapak tangan itu menyerang, aliran udara putih Night hancur dengan paksa, dan kekuatannya langsung menghilang. Dewa kuno berjudul Malam Berpikir Dalam Hati, akhirnya diaktifkan. 3422 Lalu, berapa kali kau bisa menghancurkanku? Suara dingin Night terdengar, dan aura pembunuhan yang mengerikan menyapu. Desir, desir, desir. Ratusan Dewa kuno bergelar Malam muncul di sekitar Tuan Muda di Tian dan menyerang pada saat yang sama. Garis-garis arus udara putih yang mengerikan melesat keluar, dan setiap arus udara putih panjangnya ratusan kaki. Malam memaksaku menggunakan kekuatan Dewa, tetapi itu hanya tipuan. Ini serangan yang sebenarnya, ki mistik yang menentang surga sangat aneh, dan aku tidak boleh terkena. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah serius. Tuan Muda, hati-hati. Seru Guying. Desir. Huf. Saat suara Guying jatuh, aliran udara putih yang mengerikan melesat keluar dan langsung menembus tubuh Guying. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Guying memuntahkan darah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia dipaku di kehampaan. Sudah kubilang aku benci suaramu. Aku yakin para kultifator di dunia abadi kuno membenci suaramu seperti aku. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Dewa kuno bergelar malam berkata dengan dingin. Ia melampiaskan amarahnya pada jiwa naga. Apakah ini ki mistis yang menentang surga? Tubuhku tak dapat digerakkan, dan aliran udara ini terasa seperti akan mencabik-cabikku. Guying terkejut dan merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah, melihat pemandangan ini, Feng Wuchen terkejut. Dewa kuno berjudul Jiwa Pertempuran berkata, ini adalah teknik elemen angin, yang juga merupakan kekuatan terkuat dari tirai malam. Begitu terkena, kekuatan elemen angin akan membentuk tekanan angin yang mengerikan untuk menjebak lawan. Pusaran angin yang sangat kuat dapat menghancurkan kekuatan musuh. Tidak heran Tuan Muda di Tian akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Seni keterampilan yang begitu kuat dapat sepenuhnya meniadakan penekanan kekuatan Tuan Muda di Tian. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar hitam, Feng Wuchen menganggup dan sekali lagi kagum dengan kekuatan naid. Pada saat ini, semua rute pelarian Tuan Muda di Tian telah tersegel, dan dia hanya bisa menghadapi serangan naid secara langsung. Mistiki yang menantang surga melesat keluar dari segala arah. Hanya dengan mendekat, Tuan Muda di Tian sudah merasakan tekanan angin yang sangat kuat. Tubuhnya sudah mulai tertekan hingga ia tidak bisa bergerak. Wajah Tuan Muda di Tian berubah tegang dan tampak tegang. Seni pangu, penyegelan es langit dan bumi. Tuan Muda di Tian berteriak keras saat energi atribut es yang mengerikan meledak. Dia berencana menggunakan atribut es untuk melawan tekanan angin. Namun, sangat disayangkan saat atribut es meletus, ia terkoyak oleh atribut angin yang tirani dan tidak mampu bertahan sama sekali. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suan Ki yang menantang surga ternyata sangat kuat. Tuan Muda di Tian diam-diam terkejut. Swiss, Swiss. Detik berikutnya, puluhan aliran udara putih yang mengerikan menembus tubuh Tuan Muda di Tian satu demi satu. Tekanan angin yang mengerikan itu membuatnya tidak dapat bergerak, dan kekuatan ilahi yang dipanggilnya juga langsung melemah. Sangat bagus. Dia kena. Pertempuran jiwa berjudul Dewa Kuno sangat gembira. Tuan Muda di Tian, kekuatan dewa Anda sungguh kuat. Namun, kekuatan dewa angin saya mampu melemahkan kekuatan Anda. Anda butuh waktu untuk mengaktifkan kekuatan dewa Anda. Anda seharusnya menyesal karena tidak mengaktifkannya lebih awal. Nightyville berkata dengan dingin sambil melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pangu mantra. Tinju penghancur jiwa bayangan angin. Yemu meraung sekali lagi sambil meninju ke udara. Puluhan ribu tinju energi terbentuk dan melesat ke arah Tuan Muda di Tian tanpa ampun. Tuan, Juking sangat khawatir, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa menonton dengan ngeri. Guying tidak bisa bergerak, tidak berani berbicara, dan tidak bisa mengatakan apapun. Dia semakin ketakutan. Kekuatan Nightyville telah melampaui imajinasi Guying. Ledakan, ledakan, ledakan. Bas, bas, buku bersih. Puluhan ribu tinju energi yang mengerikan mendarat di tubuh Tuan Muda di Tian. Ledakan terdengar terus-menerus saat riak energi yang mengerikan menyapu tanpa henti. Melihat kejadian ini, para anggota Dragon Soul terkejut sekaligus gembira. Kebencian mereka telah terlampiaskan. Suanki yang menantang surga menekan Tuan Muda di Tian. Dia tidak mampu membela diri. Serangan kakak Yemu seharusnya dapat melukainya. Dewa kuno berjudul Pertempuran Jiwa Tertawa. Belum tentu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda di Tian telah menerobos ke alam tirk. Bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan dewa kuno bergelar hitam, dia masih memiliki tubuh seorang tirk. Kekuatan Yemu tidak akan mampu melukainya. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan tiba-tiba. Energi penghancur langsung hancur dan menghilang. Tuan Muda di Tian muncul dalam pandangan setiap orang. Dia sama sekali tidak terluka. Seperti yang diharapkan, dia tidak terluka sama sekali. Selain itu, dia telah mengaktifkan kekuatan dewanya. Yemu mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas bahwa dia telah menebak bahwa dia tidak dapat melukai Tuan Muda di Tian. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, dia bisa mengaktifkannya begitu cepat. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatan dewa yang begitu kuat jelas bukan kekuatan biasa. Kekuatan itu seharusnya mendekati kekuatan dewa kuno. Tubuh seorang tirk memang luar biasa. Bahkan kekuatan besar kakak Yemu tidak dapat melukainya, kata dewa kuno bergelar pertempuran jiwa sambil mengerutkan kening. Kekuatan yang mengerikan, tapi dia tidak terluka. Kata Qiyu Tian kaget. Meskipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tetap tidak bisa mempercayainya. Dia sangat kuat. Bahkan dewa kuno Yemu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bai Li Yu Feng sangat terkejut. Anak itu adalah seorang tirk. Tidak peduli seberapa kuat dewa kuno bergelar hitam itu, dia tidak dapat melukai seorang tirk, kata harimau pemakan surga dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda di Tian sama sekali tidak terluka. Anggota jiwa naga terkejut dan tidak percaya. Kekuatan semacam itu berada di luar pemahaman mereka. Suan Ki-nya yang menantang surga memang luar biasa. Jika aku tidak menerobos ke alam tirk, aku mungkin akan terluka, kata Tuan Muda di Tian sambil tersenyum tipis. Kekuatan dewa hanya dapat diaktifkan untuk waktu yang singkat. Pada dasarnya mustahil untuk menipunya lagi. Selain itu, dengan kekuatanku, aku tidak dapat melukainya sama sekali. Aku tidak memiliki peluang untuk menang, kata Yemu sambil mengerutkan kening. Dia tidak dapat melukai Tuan Muda di Tian, dan Tuan Muda di Tian masih memiliki kekuatan dewa yang kuat yang dapat menghancurkan kekuatan dengan paksa. Ini adalah hal yang paling merepotkan. Yemu, ayo, mari kita lanjutkan pertempuran kita. Aku mulai sedikit bersemangat, kata Tuan Muda di Tian sambil tersenyum tipis. Niat bertarung yang kuat meledak darinya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda di Tian tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi petir ungu dan melesat keluar. Auranya yang sangat ganas membuat semua orang merasa bahwa dia tak terkalahkan. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang ditekan oleh puluhan planet. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Cepat sekali, ekspresi dewa kuno Yemu berubah drastis. Kekuatannya telah meningkat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, harus dikatakan bahwa alam tirk miliknya menjadi lebih stabil. Kekuatan bertarungnya telah meningkat. Ledakan. Kecepatan Tuan Muda di Tian sangat mengerikan. Dewa kuno Yemu sebenarnya tidak dapat mendeteksinya dengan segera. Dengan ledakan keras, dadanya dipukul oleh telapak tangan, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Kekuatan yang sangat kejam. Jantung dewa kuno Yemu bergetar hebat saat darahnya bergejolak hebat. Desir. Ledakan. Detik berikutnya, Tuan Muda di Tian muncul lagi dan memukul punggung Yemu lagi, membuatnya terpental lagi. 3423. Kecepatan Tuan Muda di Tian jauh lebih cepat daripada kakak tirai malam. Ini akan merepotkan. Melihat tirai malam itu bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi, Dewa kuno bergelar jiwa pertempuran menjadi sangat khawatir, dan telapak tangannya berkeringat. Kekuatan bertarungnya terus meningkat, dan dia menggunakan pertempuran untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Knight Churtaing tidak bisa menang melawannya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Perbedaan di antara mereka semakin jelas, dan siapapun bisa melihatnya. Bahkan Dewa kuno bergelar seperti Knight Fall tidak mampu melawan. Kekuatan bertarung Tuan Muda di Tian terus meningkat, dan kecepatannya juga semakin menakutkan. Dalam hal kekuatan, Knight Churtaing masih ditekan oleh kekuatan ilahinya. Dewa kuno bergelar hitam yang dipanggil oleh penguasa tertinggi belum tiba. Jika kita tidak bergegas, Knight Churtaing tidak akan bisa bertahan lama. Para anggota jiwa naga semakin khawatir. Jika tirai malam dikalahkan, Tuan Muda di Tian pasti akan menyerang Feng Wuchen. Sang Dewa kuno bergelar jiwa pertempuran tidak akan mampu menghentikannya. Tubuh Kaisar Agung sangat kuat, dan kekuatan ilahinya juga sangat mendominasi, jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi tirai malam. Dalam situasi ini, aku tidak tahu bagaimana tirai malam akan menghadapinya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Ada apa? Knight Churtaing adalah Dewa kuno bergelar. Kau seharusnya tidak begitu lemah, kan? Tuan Muda di Tian tersenyum tipis, dan kesombongannya perlahan terungkap. Mungkin karena serunya pertempuran itu, Tuan Muda di Tian menjadi jauh lebih sombong. Tuan Muda di Tian, Anda memiliki tubuh seorang Kaisar Agung. Kekuatanku tidak dapat menyakiti Anda, Knight Churtaing merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jika aku ingin menyakitinya, aku harus menghancurkan pertahanannya dan menghindari kekuatan sucinya. Hanya ada satu cara, dia hanya butuh waktu sekejap untuk menggunakan kekuatan sucinya untuk menghancurkan. Aku harus lebih cepat darinya, Knight Churtaing berpikir dalam hati. Dia sudah memikirkan sebuah cara. Sudah lama sekali aku tidak begitu bersemangat. Aku tahu kau belum mengerahkan seluruh kekuatanmu, kata Tuan Muda di Tian sambil tersenyum. Knight Churtaing mencengkeram udara, dan sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya putih muncul. Gumpalan udara berputar di permukaan pedang panjang itu. Pusaran udara itu tampaknya tidak terlalu menarik perhatian, tetapi pusaran itu mengandung kekuatan atribut angin yang mengerikan. Saat pedang itu muncul, kekuatan bertarung Knight Churtaing meningkat pesat, dan auranya pun menjadi semakin mengerikan. Pedang Pangu 8, kemampuan bertarungnya meningkat pesat, Tuan Muda di Tian sedikit tercengang, dan semangat bertarungnya menjadi semakin kuat. Pedang ini sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari pedang Jing Yan, kata Qiyu Tian sambil mengerutkan kening. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Chu si Tian terkejut. Meski begitu, Dewa Kuno bergelar Knight Fall mungkin tidak akan mampu mengalahkan Tuan Muda di Tian. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar, kata Ye King Yu dengan sungguh-sungguh. Knight Fall adalah Dewa Kuno bergelar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, tetapi dia masih menggunakan pedang Pangu bintang 8. Tampaknya dia memiliki jurus yang lebih kuat. Tebak cu si. Senjata-senjata suci dari alam Pangu secara alami lebih kuat daripada senjata-senjata suci dari dunia orang suci atau dunia abadi kuno. Aku bisa merasakan jiwa senjata yang kuat, kata Zhang Junlan. Grandmaster abis kuno mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Tuan Muda di Tian ini pasti memiliki senjata yang sangat kuat. Mungkin bahkan lebih kuat. Pandangan semua orang tertuju pada Knight. Tidak ada yang berani memastikan apakah Knight memiliki kemampuan untuk mengalahkan Tuan Muda di Tian. Knight memegang pedang Pangu bintang 8 dan mengarahkannya ke kehampaan. Auranya mengerikan dan mendominasi. Dia menatap Tuan Muda di Tian dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, Tuan Muda di Tian, pada saat ini, kekuatan sucimu seharusnya dapat mengaktifkan kehancuran lagi, kan? Apa? Apakah kau berencana untuk berhadapan langsung dengan destructionku? Tuan Muda di Tian bertanya sambil tersenyum tipis. Pedang bayangan angin dapat meningkatkan kecepatanku. Aku tidak tahu apakah kecepatanku lebih cepat, atau apakah penghancuran Tuan Muda di Tian lebih cepat, kata Knight dingin. Pada saat ini, dia telah menuangkan semua kekuatannya ke dalam pedang bayangan angin. Niat pedang dan energi yang sangat mengerikan menyebar. Tingkat teror itu membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Mereka merasa bahwa Knight juga telah melangkah ke alam Kaisar. Kamu bisa mencoba. Tuan Muda di Tian sama sekali tidak takut. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tuan Muda di Tian secara alami dapat merasakan niat pedang Knight yang mengerikan dan kekuatan mengerikan yang menyebar. Namun, dia masih bisa tetap tenang. Semua kekuatannya terpusat di ujung pedang. Apakah kakak malam benar-benar berencana untuk bertarung langsung? Prajurit jiwa bergelar Dewa Kuno terkejut. Knight tampaknya sangat percaya diri. Kekuatan pedang ini pasti sangat kuat. Feng Wuchen menatap Knight. Dia bisa merasakan kesombongan dan kepercayaan diri Knight. Kekuatan yang mengerikan. Tahanan Tian dan yang lainnya sangat gugup hingga mereka menahan nafas. Mereka bahkan tidak berkedip. Ledakan. Malam tiba-tiba melangkah kekehampaan dan melesat keluar dengan pedang bayangan angin di tangannya. Ia berubah menjadi sambaran petir dan menciptakan puluhan ribu klon pada saat yang sama. Jumlah mereka begitu banyak sehingga sangat mempesona. Sulit untuk membedakan mana yang asli. Malam. Bergelar Dewa Kuno. Trik Lama. Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Tuan Muda di Tian menyeringai. Tuan Muda di Tian menyeringai dan berkata. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa Knight Chur Tain berencana untuk menipunya agar mengaktifkan Divine Power Destruction sebelum melancarkan serangan ganas. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda di Tian tiba-tiba melesat dengan suara keras yang menusuk telinga. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Apa? Ekspresi Knight langsung berubah. Dia telah kehilangan targetnya. Teknik gerakanku adalah keterampilan kuno. Dari segi kecepatan, itu lebih tinggi darimu. Jika kau ingin menang dengan kecepatan, kau tidak punya peluang. Suara ilusi Tuan Muda di Tian terpancar. Tidak mungkin untuk mengatakan lokasi yang tepat. Knight mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Teknik gerakannya sangat aneh. Auranya kadang muncul dan menghilang. Mustahil untuk mengatakan lokasi yang tepat. Jika dia menyerang, aku mungkin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Swiss. Desir. 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 Bayangan ilusi Tuan Muda di Tian kadang-kadang muncul dan menghilang. Itu sangat aneh. Knight perlahan menutup matanya. Semua klon berhenti dan menggunakan atribut angin untuk merasakan dengan saksama. Dia harus mengunci lokasi Tuan Muda di Tian. Pedang ini sangat penting. Jika gagal, berarti dia kalah. Di permukaan tubuh dewa kuno berjudul milik Knight, sejumlah besar udara putih mulai menyebar. Ini adalah mistiki yang menantang surga. Tindakan yang sama tidak akan berhasil padaku. Tawa ilusi Tuan Muda di Tian terdengar lagi. Ketemu. Knight tiba-tiba membuka matanya. Dia memegang pedang bayangan angin dan bergegas ke suatu arah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk dengan ganas. Oh, kau benar-benar bisa menemukanku. Tuan Muda di Tian berkata dengan heran. Tubuhnya juga terwujud. Seperti yang diduga, dia tidak sederhana. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Dia sangat terkejut. Knight bertanya dengan dingin, Tuan Muda di Tian, apakah Anda akan menggunakan penghancuran kekuatan ilahi? Apakah kau sudah menduga kalau aku akan menyerang secara sungguhan? Pertanyaan Yemu langsung membuat Tuan Muda di Tian tercengang. Apakah pedang milik Knight's titlet ancient god itu asli atau palsu? Malam hari tentu saja mengusik hati Tuan Muda di Tian dan membuatnya khawatir. Namun, waktu tidak memungkinkan Tuan Muda di Tian untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus membuat keputusan sesegera mungkin. Dia tahu bahwa jurus yang sama tidak berguna, tetapi dia tetap menggunakannya. Jika berbeda dari sebelumnya, maka dia bertaruh bahwa aku tidak akan menggunakan Divine Power Destruction. Namun, aku akan menggunakannya. Tuan Muda di Tian berpikir dalam hati. Dia sudah membuat keputusan dalam sekejap. 3424 Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak seketika. Tuan Muda di Tian mengulurkan telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan ilahi yang mendominasi. Penghancuran kekuatan ilahi. Bukankah kau bilang dia tidak akan tertipu oleh tipuan yang sama? Knight berpikir dalam hati sambil mengerutkan bibirnya. Selama dia bisa mengelabui Tuan Muda di Tian agar menggunakan Divine Power Destruction, Knight akan mampu menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan dahsyat dengan kecepatannya yang mencengangkan. Kecepatan Knight sangat mencengangkan, dan dia langsung mendekati Tuan Muda di Tian. Namun, dia tiba-tiba menghilang. Bukankah kau berencana untuk bersaing denganku dalam kecepatan? Tuan Muda di Tian menyeringai. Apa? Dia tidak menggunakannya. Begitu dia menghilang, ekspresi Knight berubah drastis, dan matanya melebar. Tuan Muda di Tian mengulurkan telapak tangannya. Itu sebenarnya tipuan. Tuan Muda di Tian bahkan tidak bergerak sedikitpun dan berhasil menipu Knight. Ini buruk. Itu tipuan. Dela kuno bergelar Fail of Knight telah ditipu. Tuan Muda di Tian tidak bergerak. Feng Wu Chen, dewa kuno berjudul Jiwa Pertempuran, dan dewa kuno berjudul Jiwa Naga berseru pada saat yang sama. Tuan Muda di Tian telah berhasil menipu Knight, artinya inisiatif ada di tangan Tuan Muda di Tian. Malam? Bukankah kau juga tidak tahu apakah aku akan bergerak? Karena kamu tidak tahu, sebaiknya kamu mengamati dulu sebelum bertindak. Tipuanku cukup efektif. Tuan Muda di Tian tidak hanya tidak bertindak, tetapi auranya juga terkunci pada malam. Oh tidak. Jantung Knight bergetar lagi saat dia merasakan aura bahaya yang kuat. Desir. Begitu Knight muncul lagi, sosok Tuan Muda di Tian sudah muncul dengan aneh di hadapan Knight. Ekspresi Knight berubah drastis. Hah. Feng Wu Chen mengangkat alisnya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Bukan saja aku berhasil menipumu, tapi aku juga berhasil menemukan tubuhmu yang sebenarnya. Tuan Muda di Tian berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia meninju dewa kuno bergelar Ye Mu dengan kejam. Penghancuran kekuatan ilahi. Tuan Muda di Tian berkata dengan acuh tak acuh. Knight tidak punya pilihan lain, dan mustahil baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa mengayunkan pedangnya dengan ganas dan berharap bisa mengimbangi serangan di Tian. Ledakan. Serangan pedang yang ganas itu bertabrakan dengan kekuatan ilahi di Tian. Dengan ledakan yang menggelegar, serangan Knightfall yang mengerikan itu langsung hancur, hancur berkeping-keping. Dewa kuno bergelar Knightfall terlempar oleh kekuatan ilahi yang mendominasi. Serangan pedang itu mengandung semua energi di dalamnya, kekuatan serangan itu pasti sangat kuat. Namun, sungguh disayangkan, Tuan Muda di Tian tertawa. Tidak pernah ada seorang pun yang dapat menahan kekuatan serangan itu. Tuan Muda di Tian mampu menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Apakah menurutmu aku tidak bisa? Suara dingin dewa kuno bergelar malam tiba-tiba terdengar dari belakang Tuan Muda di Tian. Apa, Tuan Muda di Tian terkejut? Kamu juga tahu bahwa aku telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhku, tetapi mengapa kamu tidak berpikir bahwa aku hanya memiliki satu kesempatan? Sebelum kau melepaskan kekuatan ilahi penghancurmu, mungkinkah Tuan Muda di Tian berpikir bahwa aku akan mempertaruhkan nyawaku? Knightville berkata dengan dingin sambil menebas dengan kejam menggunakan pedangnya. Ledakan. Berdengung. Kekuatan pedang yang dahsyat dan mengerikan itu meledak dari jarak nol dan mendarat dengan kuat di punggung Tuan Muda di Tian, menyebabkannya terpental. Serangan pedang itu benar-benar dapat melukaiku. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menerima bimbingan dari Kaisar Jiwa Pedang. Dia memang mengesankan. Tuan Muda di Tian diam-diam tercengang. Aku berhasil memukulnya. Sang Dewa Kuno bergelar sangat gembira. Terlalu kuat. Tadi, itu ternyata kloningan. Dia bahkan menipu Tuan Muda di Tian. Kekuatan serangan pedang itu memang mengerikan. Daya ledaknya sangat kuat, dan Tuan Muda di Tian terluka. Bahkan tubuh seorang Kaisar Agung pun tidak akan sanggup menahan kekuatan mengerikan dari serangan pedang itu. Dewa Kuno berjudul Nightyville memang luar biasa kuat. Sayang sekali lawannya adalah Kaisar Agung. Kalau tidak, Tuan Muda di Tian pasti akan kalah. Para anggota Divisi Jiwa Naga berseru kaget. Setelah melancarkan serangan pedang itu, wajah Dewa Kuno bergelar Nightyville menjadi pucat, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan ilahi tersisa. Saya hanya menderita luka ringan. Alam Kaisar Agung memang kuat. Dewa Kuno bergelar Nightyville tertawa getir. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya mengalami luka ringan. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Kau seharusnya bangga karena Dewa Kuno bergelar Nightyville mampu melukaiku, kata Tuan Muda di Tian acuh tak acuh sementara jejak darah terlihat di sudut mulutnya. Namun, bagi Tuan Muda di Tian, cedera ringan ini tidak berarti apa-apa dan tidak berdampak apapun padanya. Tepat saat dia selesai bicara, sosok Tuan Muda di Tian sudah melintas. Aku yakin serangan tadi adalah tubuh aslimu. Bagaimana kau bisa berubah menjadi klon dalam sekejap? Tuan Muda di Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu memang tubuh asliku. Namun, kekuatannya telah ditransfer ke klon, kata Dewa Kuno bergelar Nightyville. Menggunakan klon untuk menyerang. Begitu, itulah yang dimaksud dengan menganggap yang palsu sebagai yang asli. Tuan Muda di Tian tersenyum dan berkata, jika aku tidak berhasil menembus alam Kaisar Agung, serangan pedang ini pasti akan melukaiku dengan parah. Setelah menerima bimbingan dari Kaisar Agung jiwa pedang, pencapaianmu dalam prinsip pedang memang tidak sederhana. Saat dia berbicara, telapak tangan Tuan Muda di Tian telah mengumpulkan kekuatan ilahi yang mendominasi lagi. Ledakan. Huff. Kekuatan ilahi meledak, dan Dewa Kuno bergelar Nightyville memuntahkan setegup darah. Dia sudah tidak mampu menahannya. Kakak Nightyville, Dewa Kuno bergelar Nightyville segera melintas. Tuan Muda di Tian tidak membunuh Dewa Kuno bergelar Nightyville. Mungkin itu karena rasa hormatnya terhadap lawan yang kuat. Dia hanya melukai Dewa Kuno bergelar Nightyville dengan parah. Berjudul Dewa Kuno Nightyville, karena kamu telah mengumpulkan begitu banyak Dewa Kuno yang kuat, mengapa kamu tidak memanggil mereka semua? Kamu sendiri tidak akan bisa menghentikanku. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Kakak Nightyville, apa kabar? Dewa Kuno bergelar Nightyville bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Dewa Kuno bergelar Nightyville tersenyum pahit dan berkata, Saudara Nightyville, ini tidak mudah untuk ditolong. Dewa Kuno bergelar Nightyville tersenyum canggung. Dia menopang Nightyville yang terluka parah dan turun. Luka-lukanya sudah pulih. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen, kamu sudah lama memanggil. Apakah kamu masih belum bisa memanggilnya? Aku juga ingin tahu Dewa Kuno bergelar mana yang telah kau panggil. Aku mungkin mengenalnya. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Dia memang menantikannya. Antisipasi Tuan Muda di Tian sepenuhnya didasarkan pada keyakinannya terhadap kemampuannya sendiri. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Namun, kamu akan segera tahu. Feng Wuchen menyeringai dingin. Tuan Muda di Tian mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Aku tidak bermaksud memberimu kesempatan, tetapi aku telah berubah pikiran. Kau dapat memanggil siapapun yang kau inginkan. Feng Wuchen mencibir dengan tenang dan berkata, Saya harap kamu masih bisa begitu percaya diri dan sombong nanti. Berdengung. Berdengung. Setelah beberapa saat, kekuatan yang terpancar dari cincin Dewa Kuno hitam tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Itu menyebar dengan liar, aura kuno yang dipenuhi dengan akumulasi waktu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada cincin Dewa Kuno yang berwarna hitam. Ini adalah, alam tir, ekspresi Dewa Kuno bergelar naiti fil berubah drastis. Seorang tir kuno, Dewa Kuno bergelar naiti fil menoleh dengan kaget. Dewa Kuno hitam kuno, aura ini sangat tidak biasa. Sepertinya dia telah menembus alam tir. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah serius. 3425. Alam Kaisar Agung. Cincin Dewa Kuno dari Dewa Kuno bergelar hitam memanggil Kaisar Agung. Dari mana kakak Feng mendapatkan cincin Dewa Kuno yang begitu mengerikan? Sudah beberapa juta tahun, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Dewa Kuno bergelar hitam bisa menjadi Kaisar Agung? Di istana Kaisar Surgawi, Jian Chou, Liu Qingyang, dan yang lainnya berseru kaget dengan mata terbelalak. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Suamiku bisa memanggil ahli Kaisar Agung? Ling Xiao Xiao tercengang. Sejak kapan suaminya menjadi begitu menakutkan? Aura ini sangat kuno. Itu pasti Kaisar Agung kuno. Kata Long Sihun dengan suara gemetar. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa memanggil Kaisar Agung kuno? Gu Ying terkejut dan menatap Feng Wuchen dengan linglung. Cincin Dewa Kuno berwarna hitam di tangan Feng Wuchen memancarkan aura yang mengerikan. Sudah pasti itu milik seorang ahli Kaisar Agung. Cincin Dewa Kuno yang diberikan Kaisar Jiwa Pedang kepada kutampaknya milik seorang Kaisar Agung kuno, pikir Feng Wuchen dalam hati. Semua orang menahan napas dan menatap cincin Dewa Kuno tanpa berkedip. Siapakah orangnya? Aku belum pernah merasakan aura kuno seperti itu. Tuan Muda di Tian mengerutkan kening. Aura kuno ini terlalu asing. Tak lama kemudian muncullah cahaya putih yang berubah menjadi seorang laki-laki berpakaian putih. Dia adalah seorang pria yang sangat muda dan tampan. Aura kuno yang mengerikan datang dari pria ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Siapakah pria ini? Seorang Kaisar Agung dari Kaisar Agung kuno masih sangat muda. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Bahkan Dohun dan Dewa Kuno bergelar belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia seharusnya tidak berada di alam pangu. Garis keturunannya sangat mengerikan. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Tuan Muda di Tian mengerutkan kening dan menatap pria itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yemu menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen juga melihat ke arah pria itu. Dia tidak menyangka bahwa pria itu adalah seorang pemuda yang mirip dengan Feng Wuchen. Pria berjubah putih itu menatap Tuan Muda di Tian, Juking, dan Gu Ying sebelum menatap Dohun dan Yemu. Ekspresinya tidak berubah. Akhirnya, dia menatap Feng Wuchen dengan senyum di wajahnya yang tampan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan, Namaku Ye Jun. Bolehkah aku tahu namamu? Dia sebenarnya tidak mengenal Feng Wuchen. Selain sang dewa kuno jiwa pejuang yang bergelar, semua orang tercengang. Tatapan bingung mereka beralih ke Feng Wuchen. Dari mana asal cincin ibu jari dewa kuno ini? Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis, maaf mengganggu kultifasimu. Ye Jun tersenyum tipis dan berkata, Saudara Feng, kamu terlalu khawatir. Aku sudah tidur selama jutaan tahun. Tidak buruk juga kalau aku keluar untuk jalan-jalan. Ye Jun melihat sekeliling dan berkata, Jika aku tidak salah, ini seharusnya dunia abadi kuno, kan? Ya, alam abadi kuno. Feng Wuchen mengangguk. Karena ini adalah dunia abadi kuno, mengapa dewa kuno bergelar dari alam pangu dan Kaisar Agung ada di sini. Ye Jun bingung. Dia menatap Tuan Muda di Tian dan yang lainnya lagi. Saya di Tian, dari alam pangu, Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Jangan bicara lagi. Aku tidak ingin tahu. Aku tidak mengenalmu. Ye Jun langsung memotong pembicaraannya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ye Jun menduga bahwa Feng Wuchen telah memanggilnya saat dia muncul. Berani sekali kau. Beraninya kau bersikap kasar kepada Tuan Muda. Teriak Gu Ying dengan marah. Desir. Tepat saat Gu Ying selesai berteriak, cahaya putih yang mengerikan menyambar dan langsung menembus bahu Gu Ying. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak pernah membunuh siapapun selama jutaan tahun. Aku ingin mencobanya. Ye Jun tersenyum tipis. Gu Ying sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Seorang dewa kuno yang bergelar berani berteriak pada Kaisar Agung. Dia sedang mencari kematian. Feng Wuchen, aku tidak menyangka kau bisa memanggil seorang ahli Kaisar Agung. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Dia tidak takut pada Ye Jun. Tuan Muda di Tian, apakah Anda ingin mencoba? Feng Wuchen tersenyum dan bertanya dengan sedikit sarkasme. Pertempuran antara Kaisar-Kaisar Agung mungkin akan membuat alam Pangu gelisah. Tuan Muda di Tian ragu-ragu. Dia tidak takut pada Ye Jun, tetapi dia tidak ingin para ahli dari alam Pangu mengetahuinya. Jika berita tentang kekuatan dewa Feng Wuchen yang mengerikan menyebar, itu pasti akan menarik banyak ahli. Pada saat itu, tidak akan mudah bagi Tuan Muda di Tian untuk merebut kekuasaan. Tuan, garis keturunan orang ini sangat kuat. Anda harus berhati-hati. Juking menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Saudara Feng, kau memanggilku untuk menghadapinya, kan? Ye Jun tersenyum dan bertanya. Sepertinya dia ingin menyerang. Benar sekali. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Kekuatan di belakangnya juga tidak sederhana. Beranikah kau menyentuhnya? Feng Wuchen mengangguk. Ledakan. Ye Jun melancarkan serangan telapak tangan ke arah Tuan Muda di Tian. Sebuah kekuatan dahsyat melesat ke langit. Kekuatan itu tak tertandingi dan penuh dengan tekanan. Ini jawaban Ye Jun. Betapa sombongnya dia hingga menyerang tanpa mengatakan apapun. Merasakan kekuatan yang mengerikan itu, ekspresi Tuan Muda di Tian sedikit berubah. Kekuatan yang mendominasi memaksa Tuan Muda di Tian mundur beberapa langkah. Kau cukup cakap. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah dingin. Niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Itulah pertama kalinya dia marah. Dia ingin menyerah sementara, tapi Ye Jun marah padanya. Ye Jun melayang ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja menjadi kaisar agung dan belum mengkonsolidasikan kultifasimu. Aku akan menjadi orang baik dan membantumu mengkonsolidasikan kultifasimu. Biarkan aku merasakan kegembiraan pertempuran yang belum pernah kualami selama jutaan tahun. Meskipun kau memiliki garis keturunan kuno, kekuatan ilahiku tidak lebih lemah darimu. Jika kau ingin bertarung, maka datanglah padaku. Tuan Muda di Tian berkata dengan percaya diri. Meskipun Ye Jun kuat, dia juga tidak lemah. Berdengung. Berdengung. Saat berbicara, Tuan Muda di Tian telah mengaktifkan kekuatan ilahinya. Kekuatan yang mendominasi itu seperti gunung berapi yang meletus. Aura mengerikan melonjak dengan gila-gilaan, dan batas yang besar itu bergetar hebat. Kekuatan tempur Tuan Muda di Tian meningkat pesat. Tuan Muda di Tian harus bertarung habis-habisan melawan Ye Jun. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Di alam pangu, selain monster-monster tua itu, tidak banyak kaisar agung yang bisa mencapai tingkat kekuatan ini. Dewa kuno Dou Hun mengerutkan kening. Matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatannya memang sangat kuat. Feng Wu Chen tidak dapat menyangkalnya. Senior Ye Jun, berhati-hatilah. Kekuatan ilahinya dapat menghancurkan semua serangan, tetapi butuh waktu untuk mengaktifkannya. Dewa kuno Ye Mu segera mengingatkan. Kekuatan ilahinya memang sangat kuat. Ye Jun menyeringai. Niat bertarung yang kuat meledak. Ledakan. Ye Jun melangkah ringan di langit. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih dan melesat keluar. Aura yang tak terlukiskan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Tuan Muda Ditian tidak mau kalah. Dia juga menyerang. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, kedua kaisar agung itu terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan dan kecepatan mereka sangat mengerikan. Ruang bergetar hebat, dan retakan mulai muncul di perbatasan. Di istana surgawi berdaulat, semua orang tercengang. Tidak ada yang bergerak. Mereka belum pernah melihat pertempuran antara kaisar besar. 3426. Aku tidak bisa melihat apapun. Kekuatan macam apa ini? Bahkan ahli top dunia abadi kuno seperti Kiyutian tercengang oleh pertempuran antara para kaisar agung. Jarak antara kita sangat jauh. Kita tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Kekuatan kita juga tidak terbayangkan, kata Huo Lingtian dengan tercengang. Kami juga tidak bisa melihat apapun, kata Chu Sitian, tercengang. Kakak Feng, bisakah kau melihatnya? Tanya Liu Qingyang dengan suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran yang mengerikan seperti itu. Hem, Feng Wuchen mengangguk. Suamiku bisa melihat? Tanya Ling Xiao Xiao kaget. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen memang bisa melihat. Mata iblis kuno miliknya sangat kuat. Hampir saja, Feng Wuchen tersenyum tipis. Apakah kamu bercanda? Aku tidak bisa melihat apapun, ucap dewa kuno berjudul jiwa dengan suara rendah. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di atas void, ledakan dahsyat menggetarkan bumi terus-menerus. Riak energi yang tak terukur bergulung-gulung gelombang demi gelombang seperti ombak yang mengamuk. Pertarungan sengit itu berlangsung berimbang. Akan tetapi, kecakapan bertarung Tuan Muda di Tian terus meningkat. Kaisar Agung Ye Jun benar-benar membantu Tuan Muda di Tian mengkonsolidasikan basis kultifasinya. Kulit kepala Ye Mu mati rasa seolah-olah dia disambar petir. Kekuatan Tuan Muda di Tian benar-benar mengerikan. Namun, Ye Jun masih membantu Tuan Muda di Tian mengkonsolidasikan basis kultifasinya. Seberapa yakin dia dengan kekuatannya sendiri? Orang ini benar-benar membantuku mengkonsolidasikan basis kultifasiku. Apakah dia benar-benar percaya diri? Ekspresi Tuan Muda di Tian sangat masam. Dia merasa terhina. Setelah beberapa saat, kekuatan tempur Tuan Muda di Tian mencapai puncaknya. Ye Jun berhenti menyerang. Sekarang setelah basis kultifasimu telah terkonsolidasi, aku tidak akan menggertakmu. Aku hanya akan menggunakan satu tangan, kata Ye Jun sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Tuan Muda di Tian langsung marah. Ye Jun mempermalukannya. Melihat Tuan Muda di Tian sangat marah, Ye Jun tersenyum tipis dan berkata, Bocah kecil, jangan marah dulu. Dari pertempuran tadi, dari gerakanmu, aku melihat bayangan sekte langit. Namamu di Tian, di Wuyun itu seharusnya kakekmu, kan? Kau kenal Tuan dan kakekku. Tuan Muda di Tian agak terkejut, tetapi dia sama sekali tidak punya kesan apapun tentang Ye Jun. Ye Jun tersenyum tipis dan berkata, Ternyata Tian Zhong adalah gurumu. Tidak heran. Ayo, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Ye Jun tidak menjelaskan lebih lanjut. Tuan Muda di Tian meraih udara, dan mengeluarkan artefak pertempuran sembilan bintang. Kekuatan tempur dan auranya melonjak dengan gila-gilaan. Artefak pangu bintang sembilan, ekspresi Do Hun dan Night berubah drastis. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aura Tuan Muda hampir sama dengan aura Kaisar Agung Tian Song. Gu Ying sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan sejati Tuan Muda di Tian begitu mengerikan. Ayo, Ye Jun tersenyum tipis tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Kamu akan segera tahu akibat jika membuatku marah. Tuan Muda di Tian berbicara dengan dingin. Raut wajahnya berubah sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan haus darah. Aura pembunuh berwarna hijau menyebar liar, membentuk badai besar. Sekadar melihatnya saja sudah cukup membuat seseorang merasakan ketakutan tiada akhir. Niat membunuh yang terwujud. Seru Do Hun dan Night lagi. Bola mata mereka hampir copot. Ini, bagaimana ini mungkin? Gu Ying juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Muda di Tian dalam bentuk yang begitu mengerikan. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Itu bisa terwujud. Feng Wu Chen juga terkejut. Apakah ini niat membunuh? Qiyu Tian dan yang lainnya tercengang lagi. Mereka belum pernah melihat niat membunuh terwujud. Tuan Muda di Tian memegang tombaknya erat-erat dan menyuntikkan kekuatan suci yang mengerikan ke dalamnya. Tombak itu bersinar dengan cahaya ungu, dan cahaya tombak yang sangat mendominasi meledak. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Tuan Muda di Tian mengayunkan tombaknya. Dan cahaya tombak ungu sepanjang sejuta kaki melesat ke arah Ye Jun dengan kekuatan penghancur. Seluruh dunia abadi kuno berada di ambang kehancuran. Retakan. Penghalang yang Tuan Muda di Tian pasang sebelumnya langsung runtuh. Tuan Muda di Tian yang marah tidak peduli lagi. Dia harus mengalahkan Ye Jun. Inilah kehancuran dunia yang sesungguhnya. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Pada saat itu, semua kultifator di dunia abadi kuno merasakan aura kematian yang sesungguhnya, dan aura kematian itulah yang telah turun ke atas mereka. Itu hanyalah serangan tombak dari Tuan Muda di Tian karena marah. Bagus sekali. Sepertinya kekuatanmu hampir setara dengan sekte surgawi. Aku tidak menggertakmu dengan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Ye Jun tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuat penghalang yang lebih mengerikan. Lagi pula, dunia abadi kuno tidak dapat menahan kekuatan seorang kaisar agung. Sembari berbicara, Ye Jun mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Itu hanya gerakan sederhana, dan cahaya tombak sepanjang sejuta kaki yang melesat ke arah mereka langsung berhenti dan menjadi tidak bergerak. Apa? Gu Ying dan Ju Qing terkejut. Ini adalah kekuatan garis keturunan guru. Do Hun dan Dewa Kuno bergelar terkejut. Mereka menatap Ye Jun dengan ngeri saat mereka memikirkan sesuatu. Feng Wuchen berpikir dalam hati, kaisar agung kuno memang sangat kuat. Mendesis. Gerakan sederhana Ye Jun membuat Dragon Soul dan yang lainnya terkesiap. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Namun, gerakan Ye Jun selanjutnya membuat mereka makin ketakutan. Ye Jun melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya tombak yang mendominasi pun menghilang. Kekuatan garis keturunan apa ini? Mengapa auranya mirip dengan aura garis keturunan Feng Wuchen? Tuan Muda di Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Jun tersenyum tipis dan berkata, Trik-trik sepele seperti ini tidak akan mampu mengalahkanku. Ledakan. Tuan Muda di Tian memegang tombaknya dan melesatkannya dengan ganas. Serangannya sangat mendominasi dan kuat, dan dia tampak tak terkalahkan. Tuan Muda di Tian tiba dalam sekejap dan menghunjamkan tombaknya ke arah Ye Jun. Ding. Ye Jun menjepit ujung tombak dengan dua jari dan langsung melarutkan kekuatan cahaya tombak Tuan Muda di Tian. Tidak ada satupun gelombang energi yang menyebar. Garis keturunannya dapat menekan kekuatan suciku. Bagaimana ini mungkin? Aku telah melahap garis keturunan Dewa Naga. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah drastis. Tuan Muda di Tian tidak tahu bahwa garis keturunan Ye Jun berasal dari Kaisar Agung Jiwa Pedang. Ye Jun menyeringai. Kedua jarinya tiba-tiba bergerak, dan kekuatan yang mendominasi dengan paksa merenggut tombak dari tangan Tuan Muda di Tian. Tuan Muda di Tian sama sekali tidak bisa menolak. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda di Tian terkejut. Seberapa mengerikankah ini? Ledakan. Ye Jun mengayunkan kakinya dan mengirim Tuan Muda di Tian melayang. Desir. Dia melambaikan tangannya, lalu tombak itu melesat bagaikan sambaran petir. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Sekte surga seharusnya memberimu beberapa teknik kuno. Ye Jun tersenyum tipis. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah tiba di depan Tuan Muda di Tian. Pada saat ini, Tuan Muda di Tian akhirnya menyadari betapa mengerikan kekuatan Ye Jun. Di seluruh alam pangu, tidak banyak orang yang mampu melawan Ye Jun. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Agung Kuno. Kekuatanmu memang luar biasa. Namun, jangan meremehkanku. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya meledak lagi, dan matanya merah. Ye Jun tersenyum tipis dan berkata, gunakan kekuatanmu untuk berbicara. 3.427 Tatapan matanya telah berubah. Feng Wu Chen menyeringai. Orang ini mulai serius. Ye Mu mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin tahu kekuatan sejati Tuan Muda di Tian. Pertarungan jiwa berjudul Dewa Kuno juga memandang Tuan Muda di Tian dengan serius. Kamu bisa mencoba menghalangi battle halbertku dengan dua jari lagi. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Dia melesat lagi dan menyerang Ye Jun dengan tombaknya. Orang ini memang tidak lemah. Kekuatan battle halbert ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, pikir Ye Jun. Ye Jun menghindarinya dengan sempurna. Tuan Muda di Tian mendengus dan menyerang dengan ganas menggunakan tombak perangnya. Setiap gerakannya kejam dan ditujukan pada titik-titik vital Ye Jun. Sayangnya, meskipun Tuan Muda di Tian seganas harimau, dia bahkan tidak bisa menyentuh kerah Ye Jun. Tidak peduli seberapa kejam dan liciknya gerakan Tuan Muda di Tian, Ye Jun menghindarinya dengan sempurna. Tuan Muda di Tian begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak. Ye Jun tidak melawan. Di mata Tuan Muda di Tian, itu adalah penghinaan baginya. Menyerang. Tuan Muda di Tian tidak tahan lagi dan meraung. Aura pembunuhnya berlipat ganda dan berubah menjadi badai. Menjadi tidak sabaran adalah hal yang tabu. Ye Jun tersenyum tipis. Menjadi tidak sabaran adalah hal yang tabu. Dewa kuno yang berjudul Pertarungan Jiwa terkejut dan berkata dengan linglung, ini adalah sesuatu yang sering dikatakan guru kepadaku. Siapa dia? Pertarungan Jiwa berjudul Dewa kuno mencoba mengingat, tetapi dia tidak dapat menemukan Ye Jun dalam pikirannya. Kau sedang mencari kematian. Tuan Muda di Tian menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Melihat senyum tenang Ye Jun, Tuan Muda di Tian menjadi semakin marah. Dia menusukkan tombak perangnya lagi, membawa cahaya tombak yang sangat mendominasi. Ledakan. Berdengung-berdengung. Ye Jun menyambutnya dengan telapak tangan, membawa kekuatan dominan dari garis keturunannya. Dengan suara ledakan, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dan meledak dengan riak energi yang tak terukur. Ruang bergetar lebih hebat lagi. Kekuatan battle halberd jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih ada kekurangannya. Ye Jun tersenyum tipis. Penghancuran kekuatan ilahi. Tuan Muda di Tian meraung. Kekuatan ilahi yang mendominasi langsung menghancurkan serangan Ye Jun. Kaisar Ye Jun, hati-hati. Ye Mu terkejut dan buru-buru berteriak. Feng Wuchen berkata dengan heran, Oh, bagaimana ini bisa dihancurkan? Sepertinya itu ada hubungannya dengan garis keturunan Dewa Naga. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menghancurkan kekuatan garis keturunan Kaisar Jiwa Pedang. Apakah ini jurus yang bisa menghancurkan semua serangan? Ye Jun sedikit terkejut. Saat Ye Jun masih dalam keadaan terkejut, energi di dalam tombak pertempuran di Tian telah meletus, tidak memberi Ye Jun kesempatan sama sekali. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan Battle Halbert yang mendominasi dan menakutkan membombardir Ye Jun dari jarak nol. Energi yang menakutkan itu berubah menjadi sejuta kaki, melintasi kehampaan. Cahaya ungu terang itu sepenuhnya menutupi dunia yang redup. Pemandangan yang memukau dan energi yang mengerikan semuanya menggambarkan ketakutan dan kehancuran. Semua orang dari Jiwa Naga menyaksikan dengan gentar, jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dua dewa kuno bergelar, Do Hun dan Malam, menjadi sangat gugup. Tanpa pembelaan apapun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Ye Jun akan selamat setelah menerima kekuatan ilahi tirani Tuan Muda di Tian dari jarak sedekat itu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Terlalu kuat, bahkan kaisar-kaisar kuno yang agung pun tidak sebanding dengannya. Darah Gu Ying mendidih karena kegembiraan saat dia menyaksikannya. Ju Qing juga menghela napas lega. Meskipun garis keturunanmu dapat menekan kekuatan ilahiku, kekuatan ilahiku dapat menghancurkan seranganmu. Dalam situasi di mana kau tidak memiliki pertahanan apapun, bahkan jika kau sangat kuat, kau tidak akan mampu menahan seranganku. Tuan Muda di Tian berbicara dengan dingin. Ia akhirnya melampiaskan kebenciannya. Oh, benarkah begitu? Tawa samar Ye Jun terdengar dari riak energi yang mengerikan itu. Tuan Muda di Tian sedikit mengernyit. Dari suaranya, sepertinya Ye Jun sama sekali tidak terpengaruh. Tapi bagaimana itu mungkin? Kekuatan Tuan Muda di Tian benar-benar mengerikan. Tanpa pertahanan apapun, selain beberapa monster tua di wilayah Pangu, dia yakin tidak ada kaisar agung lain yang tidak akan terluka. Swiss! 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 Ledakan! 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 Tuan Muda di Tian mengayunkan tombak perangnya terus-menerus. Garis-garis cahaya tombak tirani melesat keluar dan meledak di tengah riak energi. Riak energi berskala besar bergulung dan menyebar sekali lagi. Pemandangan mengerikan itu membuat siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke kepala. Seluruh darah di tubuh mereka membeku. Tak seorang pun bisa berkata apa-apa. Mereka semua mati rasa karena shock. Hanya dalam waktu singkat, niat pedang yang sangat kejam menyebar dari riak energi. Niat pedang. Tuan Muda di Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya niat pedang itu. Terwujudnya niat pedang. Feng Wuchen berkata dengan heran, Aku tidak menyangka Ye Jun juga telah memahami beberapa perwujudan niat pedang. Niat pedang ini jauh lebih kuat daripada milik Ki Yu Tian. Desir. Berdengung. Berdengung. Pedang energi mengerikan yang berukuran beberapa meter tiba-tiba meledak dari riak energi. Pedang itu mengeluarkan suara tajam dan menusuk telinga. Terwujudnya niat pedang. Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah drastis. Tuan Muda di Tian menebas dengan ganas menggunakan tombak perangnya. Ledakan. Setelah bentrokan dahsyat itu, Tuan Muda di Tian mungkin telah menghancurkan pedang energi niat pedang, tetapi ia juga terpental puluhan meter. Tangannya yang memegang battle halber terasa mati rasa. Sungguh niat pedang yang kejam. Tuan Muda di Tian diam-diam terkejut. Hanya dalam waktu singkat, Ye Jun menginjak pedang energi niat pedang dan melesat keluar dari riak energi. Dia tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Wajah Tuan Muda di Tian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak terluka. Gu Ying dan Ju Qing tercengang. Dou Hun, Knight, dan Dragon Soul juga tercengang. Bukankah dia terlalu kuat? Apakah dia juga memiliki tubuh abadi? Ye Jun membentuk jari pedang dengan tangan kanannya, dan pedang energi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk di kehampaan. Hujan pedang memenuhi langit. Apa? Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah drastis lagi. Bahkan Tuan Muda di Tian belum pernah melihat pedang energi niat pedang berskala sebesar itu sebelumnya. Ini, Dou Hun dan Knight ketakutan setengah mati, dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuh mereka. Semua orang langsung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Pedang energi yang terwujud dari niat pedang sudah cukup mengerikan. Langitnya padat sekali, dan jumlahnya sedikitnya ratusan ribu. Siapa yang pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Kaisar Ye Jun sungguh menakutkan. Nak, kekuatan sucimu seharusnya sudah pulih sekarang, kan? Biarkan aku lihat seberapa banyak yang bisa kau hancurkan. Ye Jun tersenyum tipis. Alasan mengapa dia butuh waktu lama untuk keluar adalah untuk memberi Tuan Muda di Tian waktu untuk pulih. Suis-suis-suis. Berdengung-berdengung. Ye Jun melambaikan tangannya dengan ringan, dan ratusan ribu pedang energi pedang yang padat melesat keluar seperti badai jarum bunga pir. Sebuah ledakan yang menusuk telinga menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Penghancuran kekuatan ilahi, Tuan Muda di Tian berteriak panik. Kekuatan ilahi tirani dilepaskan dan langsung menghancurkan sejumlah besar pedang energi yang melesat. Namun, untuk ratusan ribu pedang energi, kerusakannya sama sekali tidak berarti. Melihat pedang energi yang jumlahnya tampaknya tidak berubah, Tuan Muda di Tian sedikit linglung. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak berdaya. 3.428 Tidak ada waktu bagi Tuan Muda di Tian untuk berpikir. Menghadapi hujan pedang Ye Jun, Tuan Muda di Tian hanya bisa mencoba yang terbaik. Karena tidak ada jalan keluar. Kecuali dia melarikan diri. Namun, Tuan Muda di Tian tidak bisa kehilangan muka. Dia baru saja menggunakan Divine Power Destruction, dan waktu belum pulih. Bahkan jika pulih, itu tidak dapat menghancurkan semuanya. Dia hanya bisa mengandalkan metode kuno. Metode pangu. Berjuta-juta jiwa. Tuan Muda di Tian tiba-tiba meraung. Dia menyuntikkan semua kekuatan sucinya ke dalam tombak itu. Dia memegang tombak itu erat-erat dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Desir. Berdengung. Berdengung. Tombak energi ungu sepanjang sejuta kaki melesat dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan itu mengguncang bumi dan menakutkan. Ledakan. 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 Engah. Ratusan ribu pedang energi niat pedang bertabrakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, mereka menghancurkan tombak energi dan membuat Tuan Muda di Tian memuntahkan darah. Tuan, Juking berteriak ketakutan. Itu belum berakhir. Setelah tombak energi hancur, ratusan ribu pedang energi menyerbu ke arah Tuan Muda di Tian. Pedang energi niat pedang tidak terkalahkan. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda di Tian tercengang. Rasa tidak berdaya yang kuat muncul di hatinya. Sejak menjadi Kaisar Agung, Tuan Muda di Tian yakin bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Dia pasti bisa masuk dalam sepuluh besar Kaisar Agung di alam pangu. Namun, menghadapi Ye Jun, yang hanya memiliki satu tangan, dia merasa tidak berdaya. Tuan Muda, hati-hati. Gu Ying yang ketakutan berteriak. Ye Jun, jika kau berani membunuh Tuan Muda, kau akan mati bersamanya. Kalian semua akan mati. Ye Jun tidak terancam sama sekali. Desir. Yang menunggu Gu Ying adalah pedang energi pedang yang mendominasi. Pedang itu langsung menembus dada Gu Ying. Sudah berakhir, Gu Ying benar-benar putus asa. Dia diselimuti aura kematian dan jatuh ke dunia kegelapan. Kecepatannya terlalu mengerikan. Gu Ying, yang merupakan dewa kuno bergelar, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aku hanya bilang, kalau kau berani bicara lagi, aku akan membunuhmu, ucap Ye Jun dingin. Gu Ying jatuh dari langit karena ketakutan dan putus asa. Dia benar-benar kehabisan nafas. Ye Jun membunuh dengan tegas tanpa keraguan. Gu Ying terbunuh. Seru douhun dan naik. Terlalu cepat. Aku tidak melihatnya, kata Kiyuniu dengan kaget. Kekuatan Kaisar Ye Jun terlalu mengerikan. Ahli alam surgawi 100 km itu menarik nafas dalam-dalam. Mata dingin Ye Jun melirik Juking, menyebabkan dia gemetar ketakutan dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Ye Jun tiba-tiba tersenyum. Pada saat yang sama, Tuan Mudaditian meraung sekali lagi. Dia mengeluarkan baju perangnya dan mengeksekusi seni pangu defensif. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Ratusan ribu pedang energi niat pedang membombardir Tuan Mudaditian dengan ganas. Serangan berskala besar itu langsung menenggelamkan Tuan Mudaditian. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Mengapa dia begitu kuat? Tuan Mudaditian sangat tidak mau menerima hal ini. Sebagai seorang jenius dan ahli teratas dari alam pangu, ia ditekan dan bahkan dilukai oleh Kaisar Kuno Agung yang tidak dikenal tepat setelah ia menerobos ke alam Kaisar Agung. Bagaimana mungkin Tuan Mudaditian bersedia menerima ini? Aura Tuan Mudaditian telah melemah drastis. Kata Knight dengan kaget. Dia mengalahkan Tuan Mudaditian begitu saja. Dewa kuno berjudul Jiwa Pertempuran tercengang. Bukankah ini terlalu sederhana? Jika Yejun menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, bukankah dia akan mampu mengalahkan Tuan Mudaditian dalam satu gerakan? Suamiku, apakah Kaisar Agung Yejun menang? Ling Xiao Xiao bertanya dengan lemah. Ya, Feng Wuchen tersenyum lembut dan berkata, kekuatan Yejun menghancurkan kekuatan Tuan Mudaditian. Aura Tuan Mudaditian telah melemah drastis. Jian Chou langsung tersadar dari keterkejutannya dan dipenuhi rasa gembira. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Kuno. Dia mengalahkan Tuan Mudaditian dengan mudah. Semua orang dari Istana Kaisar Surgawi bersorak keras. Tuanku, aura Tuan Mudaditian mulai pulih. Kiyu Tian berkata cepat. Apakah dia juga memiliki tubuh abadi? Yeqing Yu tidak mengerutkan kening. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tubuh abadi. Ini ada hubungannya dengan tubuh daunnya. Dia seharusnya memiliki konstitusi tubuh yang khusus. Ini adalah konstitusi tubuh yang regeneratif. Kata harimau pemakan langit. Namun, konstitusi tubuhnya jauh lebih kuat dariku. Kekuatannya juga bisa pulih. Macan tutul liar berkata, meskipun tidak sekuat tubuh abadi, ia tetap sangat kuat. Musuh seperti itu tidak mudah dihadapi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, orang ini memang sangat kuat. Tapi Yejun lebih kuat. Benar, Long Sihun menganggupkan kepalanya. Liu Qingyang mencibir dengan nada meremehkan. Memangnya kenapa kalau dia sudah sembuh? Bukankah dia tetap kalah? Dia hanya harus menderita sekali lagi. Tuan, kekuatanmu seharusnya mampu menekan kekuatan ditian, kan? Tanya periyu yan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menjawabnya. Dalam kehampaan, Tuan Mudaditian keluar dari riak energi. Pakaiannya robek dan compang kemping. Meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia hampir pulih. Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Kamu sama seperti kakekmu. Yejun tersenyum tipis. Kakekku, Tuan Mudaditian mengerutkan kening dan bertanya, Kakekku pernah bertarung denganmu sebelumnya? Ya, kami memang pernah bertarung sebelumnya. Namun, itu terjadi beberapa juta tahun yang lalu. Saat itu, dia masih bergelar Dewa Kuno. Kakekmu sangat kuat. Yejun tersenyum tipis. Jika memang begitu, Kakek Ditian juga seorang kaisar kuno. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan dibalik Ditian. Tapi dia tetap kalah darimu. Tuan Mudaditian bertanya dengan suara rendah. Benar sekali. Yejun tersenyum tipis dan menjawab. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Ditian. Yejun mengusap dagunya dan berkata, Beberapa juta tahun yang lalu, Namaku adalah... Hem, coba kupikirkan. Mendengar ini, Banyak orang dari istana kaisar surgawi terjatuh ke tanah. Lelucon macam apa ini? Kau bahkan tidak ingat namamu sendiri. Long kianye tercengang. Feng Wuchen tersenyum canggung. Sekarang aku ingat. Aku dipanggil Blood Demon Lord. Yejun tersenyum tipis. Karena menurutku nama ini kedengarannya tidak bagus. Aku tidak menganggapnya serius. Raja Setan Darah. Tuan Mudaditian belum pernah mendengar nama ini. Apa? Raja Iblis Darah. Dewa kuno bergelar itu membelalakan matanya dan berkata dengan kaget, Raja Iblis Kaisar Agung. Raja Iblis Kaisar Agung. Yemu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan ngeri, Dewa pembunuh Raja Iblis yang meneror dunia pangu saat itu. Apa Raja Iblis Kaisar Agung? Panggil aku kakak senior. Yejun memarahi Dou Hun dengan tatapan ganas. Kakak senior. Semua orang terkejut. Kaisar Yejun adalah kakak senior Dewa kuno bergelar. Mata Jian Chou hampir jatuh. Murid Kaisar Agung Jiwa Pedang. Feng Wuchen menatap Yejun dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Kakak senior. Dewa kuno bergelar itu memanggil dengan canggung. Lebih seperti itu. Yejun tersenyum gembira. Meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, aku tahu bahwa guru telah menerimamu sebagai muridnya. Setelah pertempuran itu, aku tertidur lelap dan tidak sempat melihatmu. Sebenarnya, aku seharusnya tahu bahwa kamu adalah kakak seniorku. Dewa kuno bergelar tersenyum malu. Kalian semua boleh pergi. Yejun berkata kepada Tuan Muda di Tian, kalian bukan tandinganku. Tidak perlu bertarung lagi. Apa? Kau ingin melepaskannya? Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak mau. Sebelum aku pergi, aku ingin mengembalikan sesuatu. Feng Wuchen menyeringai. 3429. Sesuatu. Tatapan dingin Tuan Muda di Tian menyapu ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan dengan paksa menekan kekuatan suci Tuan Muda di Tian. Garis keturunan Feng Wuchen memang mengerikan. Aku bahkan tidak bisa mengaktifkannya dengan kekuatan suciku. Tuan Muda di Tian tercengang. Di hadapan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen, kekuatan suci Tuan Muda di Tian benar-benar berada di luar kendalinya. Feng Wuchen mengulurkan telapak tangannya ke arah Tuan Muda di Tian, berniat untuk menarik kembali kekuatan garis keturunannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Garis keturunan Dewa Naga bukanlah sesuatu yang bisa ditelan siapapun. Aku memintamu untuk mengembalikannya sekarang. Saat Feng Wuchen berbicara, dia telah dengan paksa menyerap garis keturunan Dewa Naga di tubuh Tuan Muda di Tian. Feng Wuchen memiliki garis keturunan yang melampaui Kaisar Iblis. Mudah baginya untuk menyerap garis keturunannya dari tubuh Tuan Muda di Tian. Ini, bagaimana ini mungkin? Bisakah dia mengendalikan garis keturunan Dewa Naga? Tuan Muda di Tian sangat ketakutan saat dia menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Tuan Muda di Tian tidak percaya bahwa Feng Wuchen, seorang kultifator dari dunia abadi kuno, dapat secara paksa menyerap garis keturunan Dewa Naga. Garis keturunan Dewa Naga telah disempurnakan oleh Tuan Muda di Tian. Bagaimana bisa diserap kembali? Tuan Muda di Tian menahan rasa sakit dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Wajahnya sangat terdistorsi. Kekuatan garis keturunan telah tersedot keluar. Bola mata Ye Jun, Do Hun, dan yang lainnya hampir jatuh. Huff, garis keturunan Dewa Naga bukanlah sesuatu yang bisa kau telan. Bagaimana bisa? Rasanya tidak enak, kan? Long King Hun mencibir sambil menatap Tuan Muda di Tian dengan ekspresi sombong. Kekuatan garis keturunan Lord terlalu mengerikan. Dia bahkan dapat menyerap garis keturunan yang telah disempurnakan. Jian Chou terkejut dan sangat gembira. Jadi kenapa kalau kamu seorang tirk? Bukankah kamu tidak berdaya di hadapan kakak Feng? Liu King yang mencibir dengan ekspresi puas. Cek-cek, Sang Tirk telah kehilangan mukanya. Santong menggelengkan kepalanya. Kaisar merah dan yang lainnya memarahi dan mengejek, sesekali tertawa keras. Garis keturunannya terlalu mengerikan. Ju King sangat ketakutan dan tidak berani bersuara. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku penasaran apakah kau masih bisa mempertahankan alam kaisar setelah mencabut garis keturunan Dewa Nagamu. Apa? Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah drastis saat jantungnya berdebar kencang. Apa? Kamu tampaknya sangat takut. Feng Wuchen mencibir. Segera setelah itu, dia melepaskan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, meningkatkan kecepatan penyerapan. Feng Wuchen, jangan lupa siapa yang memiliki Jing Yan dan Hong Ji. Jika kalian tidak berhenti sekarang, nyawa mereka akan dalam bahaya. Tuan Muda di Tian mulai panik dan buru-buru berteriak pada Feng Wuchen. Dia menatap Feng Wuchen dengan kejam. Feng Wuchen mencibir, kalau begitu gunakan hidupmu untuk menukarnya. Menukar hidupku dengannya. Haha, Tuan Muda di Tian tidak dapat menahan tawannya yang gila. Dia berkata dengan kasar, Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ye Jun dapat melakukan apapun padaku? Sekalipun aku tidak sekuat dia, kalau dia ingin membunuhku, kau harus bertanya padanya apakah dia berani melakukannya. Tuan Muda di Tian hampir meraung mendengar kalimat terakhir. Meskipun Ye Jun dapat mengalahkan Tuan Muda di Tian, tidak akan mudah baginya untuk membunuh Tuan Muda di Tian. Ye Jun mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, seorang ahli tirk benar-benar menggunakan sandera untuk mengancam para kultifator dunia abadi kuno. Sungguh menghina. Feng Wuchen. Berhenti sekarang, Tuan Muda di Tian berteriak dengan marah. Lebih dari setengah kekuatan garis keturunan Dewa Naga telah diserap, dan tingkat kultifasinya telah menurun secara signifikan. Tidak mudah bagi Tuan Muda di Tian untuk menerobos ke alam tirk. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Kalau dia benar-benar turun menjadi Dewa Kuno bergelar hitam, bukankah Tuan Muda di Tian akan menjadi gila? Bukankah kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Sebagai seorang ahli tirk, mengapa kamu tidak bisa menolak saat aku mengambil kembali garis keturunan itu? Feng Wuchen mengejek. Tuan, Juking melihatnya dengan ngeri. Dia tidak berani melakukan apapun. Ia tidak bisa melakukan apapun. Feng Wuchen, Tuan Muda di Tian menggertakkan giginya. Matanya merah, dan urat-uratnya menonjol di wajahnya. Dia tampak sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, setelah Tuan Muda di Tian menahan rasa sakit yang luar biasa, kekuatan garis keturunan Dewa Naga yang telah diserapnya diambil kembali sepenuhnya oleh Feng Wuchen. Tuan Muda di Tian terengah-engah. Wajahnya pucat, dan dia masih merasakan sakit yang tak terlukiskan. Tuan Muda di Tian tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan mengambil kembali kekuatan garis keturunan dengan paksa. Pada saat yang sama, tingkat kultifasi Tuan Muda di Tian menurun drastis. Untungnya, dia masih berada di alam tertinggi. Selain itu, dia baru saja menembus ambang alam tertinggi. Jika Ye Jun tidak membantunya mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya, tingkat kultifasinya akan turun ke tingkat semula. Feng Wuchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Muda di Tian meraung dengan ganas. Dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen. Tuan Muda di Tian begitu marah hingga ia hampir meledak karena amarahnya. Beruntungnya kamu bisa mempertahankan tirkri lemmu. Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen bisa saja membunuh Tuan Muda di Tian secara langsung. Namun, Jing Yan dan Hong Ji masih berada di tangan Tuan Muda di Tian. Feng Wuchen, kita akan bertemu lagi. Aku harap Ye Jun masih bisa melindungimu saat itu. Tuan Muda di Tian berkata dengan dingin. Matanya merah. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Setelah dia selesai berbicara, dia melayang ke punggung Juking dan pergi dengan sangat enggan. Setelah Tuan Muda di Tian pergi, masalah tersebut akhirnya berakhir. Semua orang menghela napas lega. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa Tuan Muda di Tian sangat marah kali ini. Dengan kekuatan Tuan Muda di Tian di dunia pangu, dia pasti akan membalas dendam. Itu akan menjadi balas dendam yang mengerikan. Dunia abadi kuno tidak sebanding dengan dunia pangu. Saudara Feng, bukanlah keputusan yang bijaksana untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Balas dendam orang ini pasti akan mengerikan dan cepat. Santong mendesah tak berdaya. Aku tahu, aku juga tidak ingin melepaskannya. Namun, kemarahannya tidak dapat melibatkan dunia abadi kuno. Aku juga tidak ingin banyak kultifator di dunia abadi kuno kehilangan nyawa mereka karena ini. Selain itu, Jing Yan dan Hong Ji masih berada di tangannya. Kekuatan di balik orang ini mungkin dapat mengabaikan tatanan langit dan bumi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Feng benar, kekuatan di belakangnya memang mampu mengabaikan tatanan langit dan bumi. Jika kita membunuhnya sekarang, kita pasti akan membuat marah kekuatan di belakangnya. Mereka pasti akan menyerang kita. Jika kita membiarkannya pergi, setidaknya kita punya waktu untuk memikirkan solusinya. Sejujurnya, aku tidak berani membunuhnya sekarang. Aku mungkin juga tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ye Jun berkata dengan lemah. Kekuatannya yang sebenarnya. Feng Wuchen dan yang lainnya menatap Ye Jun dengan heran. Ya, aku tidak yakin dengan rinciannya. Dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Aku juga tidak tahu apa yang dikhawatirkannya. Ye Jun mengangguk. Dengan kekuatan kakak senior, mengapa dia takut dengan kekuatan di belakangnya? Bukankah kakeknya kalah darimu? Tanya dewa kuno bergelar Dou Hun. 3.430 Kaisar Agung Ye Jun benar. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Ditian telah mencapai tingkat seperti itu di usia yang begitu muda. Dia tidak dapat dikultifasikan oleh kekuatan biasa. Fakta bahwa Kaisar Agung Ye Jun takut padanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan di belakangnya. Kaisar Agung Ye Jun sendiri tidak dapat melakukan apapun padanya. Ye Jun melanjutkan, bahkan kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kaka senior, apakah maksudmu mereka tidak sesederhana kelihatannya? Dou Hun mengerti maksudnya. Iya. Ketika aku bertarung dengan kakek Ditian, aku tidak sengaja merasakan bahwa ada Kaisar Agung Kuno di belakang mereka. Ye Jun mengangguk dengan ekspresi serius. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Tuan tertinggi, kekuatan mereka sangat mengerikan. Apakah kita tidak berdaya melawan mereka? Kui Ying bertanya dengan hormat. Dengan kata lain, mereka sedang menunggu kematian. Bai Li Yu Feng menghela nafas. Bagaimana alam abadi kuno dapat bersaing dengan alam pangu? Itu dua dunia yang berbeda. Mereka mungkin musuh yang paling sulit dihadapi. Luan Shen mengerutkan kening, merasa sangat gelisah. Tidak selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki kekuatan besar. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Karena kekuatan mereka yang besar, mereka terus-menerus menjadi sasaran para ahli, dan masalah terus berdatangan. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Kakak Santong juga baru saja mengatakan bahwa pembalasan dendamnya akan sangat cepat. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cepat. Dia sangat khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Karena mereka berasal dari alam pangu, kita akan menggunakan para ahli alam pangu untuk menghadapi mereka. Ya, itu ide yang bagus. Ye Jun mengangguk setuju. Dunia abadi kuno tidak dapat bersaing dengan alam pangu, apalagi kekuatan Transcendent. Tuan Feng, apa rencanamu? Tanya Master Abadi Kuno Yan Chen. Semua orang menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah pemimpin spiritual mereka. Sekarang, hanya Feng Wuchen yang memiliki kemampuan bersaing dengan alam pangu. Semua harapan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Kita bicarakan nanti saja kalau mereka sudah sampai. Feng Wuchen membuat mereka penasaran. Suamiku, apakah kamu benar-benar punya cara? Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dan bertanya. Jangan khawatir, istriku. Aku akan mengurus semuanya. Feng Wuchen tersenyum lembut dan menatap Ling Xiao Xiao dengan pandangan meyakinkan. Melihat Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dan tampak punya kartu di lengan bajunya, Ling Xiao Xiao dipenuhi rasa aman, seolah-olah Feng Wuchen maha kuasa dan bisa memecahkan masalah apapun. Setelah itu, Feng Wuchen menyuruh semua orang untuk kembali dan berkultivasi. Feng Wuchen membawa Ye Jun, Do Hun, dan Naid ke Aola Utama. Begitu dia duduk, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan untukku. Tanyakan saja apapun yang ingin kamu ketahui. Saya memang punya banyak pertanyaan, tapi saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda mendapatkan kekuatan garis keturunan guru. Ye Jun bertanya dengan serius, sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan bertanya, Kaisar Jiwa Pedang adalah Kaisar Agung 10 Arah Kuno. Apakah menurutmu aku bisa merebut kekuatan garis keturunan darinya? Mustahil. Ye Jun menggelengkan kepalanya dengan yakin. Ekspresinya menjadi serius, dan dia segera melambaikan tangannya untuk membuat batas di Aola Utama. Ye Jun mengerti arti lain dari kata-kata Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum. Ye Jun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru telah meninggal dalam sebuah pertempuran jutaan tahun yang lalu. Dalam pertempuran itu, semua Kaisar Agung dari 10 Arah Kuno gugur dan menghilang. Tidak seorang pun tahu di mana mereka dikuburkan, dan tidak ada mayat yang ditemukan. Semua orang menduga bahwa mereka telah berubah menjadi abu. Semua monster tua di alam Pangu tahu tentang ini. Bahkan Kaisar Agung dan Dewa Kuno bergelar tahu tentang ini. Kau masih sangat muda, tetapi kau mampu memperoleh kekuatan garis keturunan Guru. Aku bahkan bisa merasakan kekuatan mengerikan lainnya dari kekuatanmu. Kalau tidak salah, semua kekuatan ini berasal dari Kaisar Agung 10 Arah. Saudara Feng, katakan sejujurnya, apakah Guru masih hidup? Kakak senior, kau benar. Tuan masih hidup, itulah sebabnya aku memanggil para ahli. Kata Do Hun tergesa-gesa. Kakak Feng, aku ingin kau memberitahuku secara langsung. Ye Jun menjadi sangat bersemangat, dan matanya berkaca-kaca. Berita ini terlalu penting baginya. Aku senang Kaisar Jiwa Pedang memiliki murid sepertimu. Kaisar Jiwa Pedang pasti sangat bangga. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Ye Jun, Kaisar Jiwa Pedang memang hidup. Semua kekuatan yang kumiliki sekarang berasal dari Kaisar Agung 10 Arah. Alasan mengapa garis keturunan Dewan Agaku lebih kuat daripada Kaisar Iblis adalah karena aku juga telah memperoleh dan menyatu dengan garis keturunan Kaisar Iblis. Kaisar Ye Jun telah menunggu Feng Wu Chen mengatakan ini. Air mata sudah mengalir di pipinya. Itu hebat. Sudah jutaan tahun. Akhirnya, ada berita tentang Master. Aku tahu Si Jun masih hidup. Dia masih hidup. Ye Jun menangis karena gembira. Kegembiraan dan kegembiraannya saat ini tak terlukiskan. Dalam pertempuran itu, semua Kaisar Besar dari 10 Arah telah menghilang. Tidak ada mayat atau aura. Meskipun dikatakan bahwa mereka telah berubah menjadi abu, Ye Jun selalu percaya bahwa Kaisar Jiwa Pedang masih hidup. Namun, tidak ada berita selama jutaan tahun. Tetapi ketika Ye Jun tiba-tiba dipanggil oleh cincin Dewa Kuno, rasa harapan yang kuat melonjak dalam hatinya. Sampai sekarang, Ye Jun akhirnya tahu bahwa Kaisar Jiwa Pedang masih hidup. Saudara Feng, di mana guru? Cepat katakan padaku. Ye Jun bertanya dengan tergesa-gesa. Feng Wuchen mendesah pelan. Mereka semua disegel di Pagoda Reinkarnasi. Penguasa Pagoda Reinkarnasi sedang ditekan oleh Supremasi Jiwa Iblis. Sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Apa? Pagoda Reinkarnasi. Ye Jun, Dong Hun, dan Ye Mu menjadi pucat karena ketakutan. Feng Wuchen menganggup dengan sungguh-sungguh. Pagoda Reinkarnasi telah rusak. Aku tidak tahu berapa lama Tuhan dari Pagoda Reinkarnasi dapat bertahan. Ini juga yang paling dikhawatirkan Feng Wuchen. Jika Pagoda Reinkarnasi direbut oleh Supremasi Jiwa Iblis, para Kaisar Agung sepuluh penjuru pasti akan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menyelamatkan guru? Ye Jun bertanya dengan cemas. Hanya aku yang bisa menyelamatkan mereka, tapi tidak sekarang. Aku terlalu lemah. Aku harus naik ke alam pangu sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Saudara Feng, berapa lama guru dan yang lainnya bisa bertahan? Ye Jun bertanya dengan cemas. Lagi pula, butuh berapa tahun lagi bagi Feng Wuchen untuk menjadi lebih kuat? Aku juga tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Pagoda Reinkarnasi sedang ditekan oleh Supremasi Jiwa Iblis. Sekarang, ia tidak dapat membuka segel Kaisar Besar Sepuluh Arah. Feng Wuchen tidak dapat melakukan apapun. Jika dia dapat membuka segel Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, akan jauh lebih mudah untuk mengatasi masalah di alam pangu. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru manapun akan mampu menekan apapun yang ada di belakang Tuan Muda Ditian. Kaisar Ye Jun, aku butuh kekuatanmu. Pikirkan cara untuk menyelamatkan Jingyan dan Hongji, tapi hati-hati. Ditian mungkin sedang menunggumu di alam pangu. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak senior mengenal banyak ahli di alam pangu. Mungkin kamu bisa menyelamatkan mereka, kata Do Hun dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.